Ya halo semuanya, balik lagi bersama gue Sunali Baba Ya kali ini banyak banget kan Yang main ROM Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Banyak gak? Gak tau deh ya, banyak atau gak Ya jadi disini gue mau kasih tau aja ke kalian Banyak banget dari kalian request ke gue Bang, gue level segini Leveling dimana aja? Gue level segini Leveling dimana aja? Dan Akhirnya gue jadiin video ini Dimana gue bakal kasih tau leveling Yang tercepat Menurut gue, jadi Kalo kalian ada cara-cara lain yang Menurut kalian lebih mantep Kalian bisa aja langsung Kabarin ke gue di komen bawah Dan mungkin akan gue jadi wapin Biar orang-orang juga pada tau, begitu Gue kasih tau dulu ke kalian, kalo menurut gue Leveling disini tuh Gak terlalu worth it, kenapa? Karena satu hal Satu hal kenapa gue bilang ini gak terlalu worth it Karena gue lebih mengincar Equipment disini, jadi untuk kalian Yang udah mungkin bikin 2 car itu mungkin Baru worth it, karena cara pertama kalian Itu yang akan mencari equipment Waduh, gledek Gledek Ya, jadi Gue gak saranin Untuk ngejar level Karena kalo kalian ngejar level Equipment kalian tuh gak langsung setara Gak ngikutin gitu loh Karena weapon disitu Harus crafting Kecuali Zenny kalian banyak Duit kalian banyak Kalian tinggal gesek aja ya Ada skill namanya recharge disini Oke, so Kita langsung ikutin saja Bagaimana cara leveling paling cepat Walaupun gue gak rekomen ya Jadi level 1 Sampai level 20-an Itu menurut gue Kalian ikutin aja quest Kalian akan muncul awal-awal Menjadi novice Itu disini Awal kalian akan muncul disini Nah ini gue ngomong dulu deh Kalian akan muncul disini Dan kalian akan jalan Mengikuti quest saja Lebih tepatnya quest Tanda seru berwarna merah ya Kalian akan dioper ke Poya Lalu dioper ke Alin Nah kalian ikutin saja Mencapai job level 10 Atau level 10-an Itu kalian akan berubah job Kalian berubah job Kalian akan dioper berubah job Untuk ke Prontera Berubah job di dalam Apa ini Ngomongnya apa ya Job hall kali ya Gue bilangnya Di dalam job hall ini Kalian tinggal pilih Salah satu Setelah itu Kalian akan Mendapatkan quest Disuruh pergi ke West Prontera Leveling dari Misalkan Anggap dari level 10 Sampai level 20 Itu kita ke West Prontera Melawan rocker Atau yoyo Atau willow Ada 3 Ada 3 momon yang kalian bisa lawan Tapi saran gue Kalian Lebih bagus Melawan rocker Saran gue sih ya Sebenernya ya Kalian mendingan nge quest Sampai Bisa menjadi level 18-an 15-18-an Kalian nge quest Tapi kalo kalian Gak ada mau nge quest Kalian bisa langsung melawan ini Momon yoyo Ataupun momon rocker Mana nih Rocker Ini udah mulai sepi Disini sekarang ya Setelah kalian mencapai Level sekitaran 18 atau 20 Kalian pindah Kalian mulai pindah Ke Prontera Utara Prontera Utara Jadi di Prontera Utara ini kita mencari Momon Namanya itu Wormtail Itu momon Dengan EXP Terbanyak Untuk levelnya Dan HPnya tuh Gak terlalu gede gitu loh Tujuan gue tuh tadi Sebenernya tuh Kasih tau ke kalian Sebenernya itu West Prontera Itu untuk kalian Menyelesaikan quest Tapi kalo untuk kalian Mau langsung leveling Kalian bisa langsung aja Dateng ke North Prontera Pulau pertama Pulau pertama Pulau kedua Pulau ketiga Pulau keempat Di pulau pertama ini Kalian akan nemuin Wormtail Kenapa gue suruh kalian Bunuh Wormtail Karena dia HPnya Paling kecil Dan Base EXP Dan base job EXPnya Itu paling gede Untuk ukuran Levelnya Jadi kalian bisa liat nih Wormtail Level 17 HPnya cuma 382 Asal kalian sudah menyentuh itu Kalian udah bisa one hit Dengan 220 base EXP Dan 148 job EXP Itu lebih gede Ketimbang Yang lain Yang pernah gue tau nih Bahkan level 21 aja tuh Masih 123 base EXP Masih sangat 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 Kurang Dan ini kalian akan lakukan Mencapai Sampai Apa Mencapai level 30an 32 35 Kalian bisa lakukan disini Tapi kalau 30 sudah mau pindah Bisa Dan kita akan berlanjut Langsung pindah ke Moment bernama Skeleton Jadi untuk beberapa orang Untuk beberapa orang Bisa pindah ke Skeleton Ataupun ke Tarafrog Nah Kenapa Kenapa gue anjurin dua ini dulu Itu karena Kalau Tarafrog Kalian leveling Sekaligus kalian cari Artu Kartu Tarafrog Itu sangat Dibutuhkan Terutama untuk Knight Terus Terutama sih Untuk job-jobnya Knight ya Karena kartu Tarafrog Itu ngurangin Damage Damage demi Human itu berapa persen gitu Gue lupa berapa persen ya Itu lumayan gede Dan kalau di Skeleton Itu karena Ngebunuhnya Cepat Orangnya banyak Kalian bisa langsung Party up disana aja gitu Dan Skeleton juga tuh Untuk kayak Mage Bisa one hit Dan untuk kayak Priest Itu juga bisa pake Kill Heal Untuk menyerang Atau Holy Light Strike tuh Damage nya lebih gede Jadinya lebih bisa one hit Kalau untuk di Skeleton Gitu Makanya gue lebih rekomen situ Dia spawnnya cepet Dan juga Darahnya gak gede Jadi kalian bisa langsung ngebunuh Ngehemat Combat time kalian juga gitu Dengan saran Untuk level 30 ke atas Atau setidaknya kalian udah bisa One hit Dah itu momon Kalian di Skeleton tuh bisa sampe level 40an Menurut gue ada berbagai macam Cara kalian mau leveling dimana Masih tau Untuk level 40an ke atas 40 sampe 50an Itu kalian bisa ke Geven Kiri Di Goblin Forest Kalian melawan Goblin Goblin Oke ini gue dijalanin Tiba-tiba Kemana Gatau Ke Geven kiri Kalian melawan Goblin Atau Kalian ke Menyelonir Melawan Hornet Hornet Atau Atau ke daerah Menyelonir Melawan Flora Buat kalian Yang range Yang range Dan memakai Fire Itu kalian melawan Flora aja langsung Terus Kalau untuk Yang Biasa-biasa aja Kalian melawan Goblin Goblin tuh ada di Goblin Forest Yaitu tempatnya disini Kalian bebas lawan yang mananya tuh Ini adalah spot Enak banget Kenapa? Karena Goblin tuh Munculnya di satu tempat aja Dan sering banget Makanya kalian bisa Farmingnya enak banget Oke Langsung lanjut ke atas Ke Menyelonir Montain buat melawan Flora Dan Hornet Nah ini untuk Hornet Ada disini Agak sedikit berat mungkin Cuman Untuk beberapa kalian Yang kayak Mage Atau apa Pasti bisa disini Tuh Bahkan Priest aja nih ya Ong Ini Assassin aja disini Ini tempat Hunting Untuk kalian Kenapa gue suruh Kenapa gue suruh kesini Itu karena Karena Hornet Kalian bisa mendapatkan Honey Dan itu harganya Bukan harga sih Itu lebih Kepake Di Apa namanya Lebih kepake Di PvP kalian PvP kalian lebih memake Honey Dan Itu tuh Nambah Darahnya tuh Gede gitu loh Ketimbang kalian pake Potion Kedua kalian Kalian lawan Flora Ini kalo bisa Pake elemen Api Jadi kalo kalian pake Elemen api Ini kayak gue tuh Tuh Langsung serangannya 1724 Itu barusan gue pake Elemen api Saran gue dari Dari semua itu Kalian cukup Lawan Flora Atau Hornet disini Untuk level 50 Dan 60 Balik lagi Kalian ke atas Prontera Kalian harus balik lagi nih Jauh-jauh ke atas Prontera sekarang Kalian balik lagi ke atas Prontera Kali ini kita melawan Dustyness Atau Metaller Kalo kalian punya Dex tinggi Atau kalian disupport Sama Prince Mungkin kalian bisa melawan Dustyness Tapi kalo engga Kalian bisa melawan Metaller Nah dan kartunya Metaller tuh Ya cukup membantulah Jadi gue Hunting Metaller Rock itu Dan gue mendapatkan Ini Kartu Metaller Bisa ngeliat ga sih Nah Kartu Metaller Dengan STR3 Attack 20 Plus ASPD 2% Nah Ini lumayan Ngebantu sedikit lah Kalo kalian bisa Mendapatkannya Gitu Kalian langsung Ke pulau ketiga Saja Untuk ngelawan Metaller Atau Dustyness Dan disini Harusnya ada banyak Nih orangnya ya Nah Tuh kan Banyak banget Banyak Sebanyak Banyaknya Dan aku tidak tau Orang-orang sini Pada Metaller Kenapa Oh ada juga nih Ini Dustyness Dia ngincer level Masih level 48an Belum melawan disini gue Dan gue nge-hunting Masih di tempat lain Jadi ini masih di tempat sebelumnya ya Gue masih melawan Goblin dan yang lain-lain Disini Kalian bisa mencapai Level 70an Menurut gue Kalo kalian mau Nah ini EXP nya nih ya Kalo kalian liat nih ya EXP Untuk Metaller Dan Momon-momon lainnya tuh Paling gede Bahkan sampe level 9 pun tuh Setara sama Metaller gitu loh Setara sama kayak Metaller dan Dustyness Jadi menurut gue Sampai disini Sampai level 78an Masih bisa Untuk Metaller Nah Untuk selengkapnya Kalian bisa cari aja Di ROGuard sini Ini Metaller ini level 55 Dengan 8000 HP Base EXP 738 Dan job EXP tuh 466 Anjir Lo liat tuh Ini cuma Bisanya cuma Dustyness doang Dustyness Base EXP nya gede Gede Job EXP nya Dua-duanya besar Tapi masalahnya gini HP nya tuh gede 12.000 Dibandingkan dengan Metaller lah Yang 8.000 Yang lebih cepet Untuk ngebunuhnya Jadi kalian bisa Pilih tuh Antara dua itu Kalo gue tetep Ngepilih Metaller sih Karena gue juga Ngincer kartunya Dan dibanding sama yang lain nih Dengan darah 20.000 17.000 Dan EXP Yang cuma Kecil Itu gak worth it Untuk kalian yang Lebih mengincar level Oke jadi Gue baru tau Sampai level 70 Untuk hunting Dimana guys Dan Ya Ini adalah Guide kecil-kecilan Dari gue Dimana kalian bisa Mengikuti Tapi sebenernya Gue menyarankan Untuk tidak mengikuti Sama sekali Karena sampai sekarang pun Level gue tuh Ketinggalan sama yang lain Kenapa gue nge-leveling Karena gue tuh Mengincer barang-barang Untuk upgrade-upgrade Ini nih Makanya kalian bisa Lihat nih Scale Ini gue ngelawan Andre Dead Brand Star Gue harus ngelawan Willow Momon-momon yang lebih susah Tapi Gue bisa mendapatkan Barang-barang Kayak begini Gitu loh Maksud gue sih Tujuan gue Sebenernya itu Kita Balik lagi ke Prontera Karena gue harus Mendengar lagu Combat time gue Sudah Neneng Jadi gue harus Mendengar lagu dulu Oke Sekian Dari gue Semoga Guide gue Guide kecil gue Ini membantu kalian Menjawab pertanyaan-pertanyaan Dan buat kalian Yang punya spot leveling Lain atau apa Kalau kalian Mau share Kalian bisa share aja Di komen bawah Atau mungkin Ketika Guide-guide dari kalian Juga udah banyak Gue akan combine Menjadi satu video Begitu Ya Dan disini adalah Karakter paladin gue Ya gue baru saja Bikin Dua hari yang lalu Dan Ya Setidaknya Ya Gitu Sip Kita ketemu lagi Tadi video selanjutnya Guys Disini Sayang sekali Gue pengen banget Bikin video gacha Cuma Gue masih bikin-mikir Menurut kalian Gue mendingan bikin video gacha Atau tidak Komen di bawah Ya Thank you banget Dari penonton Kita ketemu lagi Ntar video selanjutnya And I'll see you guys In the next video Bye bye Semuanya Bye 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 Bye!